Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kisah Nabi Isa alaih salam part 2 Kita perhatikan bahwa Ayat-ayat tersebut berbicara tentang Cara memperlakukan kaum masyai sebagai Individu, sebagaimana Ia berbicara tentang bagaimana kita Memperlakukan keyakinan mereka Sehubungan dengan kaum masyai sebagai Individu, kita menyaksikan ayat-ayat Tersebut memperintahkan untuk membalas Kecintaan yang mereka perlihatkan Dimana nasihat tersebut Dengan tegas mengatakan bahwa mereka Jika lebih dekat kecintaannya kepada Orang-orang yang beriman jika Allah Yang menegaskan Hal tersebut, maka orang muslim Harus membalas kebaikan dan kecintaan Yang ditunjukkan oleh kaum nasrani Adapun sehubungan dengan keyakinan mereka Di dalam Al-Quran terdapat Banyak ayat-ayat yang melarang untuk Memaksa manusia dalam bentuk apapun Allah berpiman dan Katakanlah kebenaran itu Datang dari Tuhan, maka barang siapa yang Ingin beriman, hendaklah ia beriman Dan barang siapa yang ingin kapir, biarlah Ya kabir Quran Surah Al-Kahbi 29 Yang demikian itu karena keimanan yang didahului dengan paksaan adalah bukan keimanan Karena ia berarti mencabut ikhtir atau kebebasan manusia Padahal itu adalah syarat dari keimanan dan berbangkali Inilah yang menunjukkan kesempurnaan Islam Dilihat dari sikapnya Yang demikian indah Kami kira tanpa kita harus memaksakan tafsiran kita kepada ayat-ayat tersebut Dan memohon kepada Allah dari kelasalahan dan keborohan bahwa Islam dengar sikapnya Itu ingin menjauhkan para pengikutnya dari kalangan awam Dari perdebatan yang panjang dan melelahkan seputar keyakinan orang lain Tentu perdebatan tersebut tidak akan berujung dan akan menjadi seperti debat kusirah saja Namun tugas tersebut hanya diemban oleh para ulama Dimana mereka membahas bagaimana mereka akan dikandaki berbagai keyakinan-keyakinan beragamaan Sedangkan orang-orang awam tidak diberi tanggung jawab dalam hal itu Lagi pula perselesian antara keyakinan dan kealiran-keliran di kalangan Masihi Di kalangan Yahudi jika melibatkan orang-orang awam Maka itu hanya memboroskan waktu saja Membuat lelah saja Islam akan kembali menjadi asing dan akan kembali menjadi asing seperti pertama kali terbit Dalam suasana keasingan Islam yang pertama Orang-orang Muslim berhasil membangun suatu individu Muslim yang kuku Dan ketika bangunan tersebut telah selesai Maka sempurnalah pembangunan pemerintahan Islam Kita tidak mendengar bahwa salah seorang di antara mereka terlibat dalam perdebatan yang asing Yang tidak berujung sekitar keyakinan orang lain Sesungguhnya memberi petunjuk kepada orang lain Sehingga orang tersebut mengetahui Jalan menuju Allah adalah perbuatan yang indah Tetapi hidayah tersebut didahului dengan tiket Tiket seseorang untuk memberikan petunjuk kepada dirinya sendiri Seandainya orang-orang Islam membimbing mereka menuju jalan Allah Nisya Allah memberi petunjuk melalui mereka siapa saja yang dikandaki dari hamba-hambanya Al-Quran menetapkan dua mukjijat kepada Nabi Isa yang tidak disebutkan di dalam kitab Injil Pertama mukjijat yang berupa pembincaraan saat ia masih menyusui di buayaan Dan yang kedua mukjijat makanan yang turun dari langit kepada kaum Hawari Sebagaimana Al-Quran menetapkan kemuliaan yang diperoleh oleh Nabi Isa saat ia diselamatkan Dari tangan-tangan jahat orang-orang Yahudi yang ingin menyiksanya Atau membunuhnya sehingga Nabi Isa terselamatkan dan dia diangkat ke langit Rasulullah mewasiatkan kepada sahabatnya agar mereka memperlakukan orang-orang Masyahi Dengan penuh kebaikan Bahkan beliau memenikahi Maria Al-Qiptia Ibnu Jarir melibatkan dari Ibnu Abbas Bahwa seseorang lelaki dari Bani Isa lem bin Awf yang bernama Al-Hasin mempunyai dua orang anak yang masih Kristen Lalu ia masuk Islam dan bertanya kepada Rasulullah Bagaimana seandainya ia harus memaksa kedua anaknya untuk memaluk Islam Sedangkan mereka berdua menolak agama lain selain agama Masyahi Kemudian Allah menurunkan ayat berbunyi Tidak ada paksaan dalam memaluk agama Islam Quran Surah Al-Baqarah 256 Ketika para utusan nazran dari kalangan kaum Masyahi Datang ke Madinah untuk berunding dengan Nabi Maka beliau memberi mereka setengah dari masjidnya Agar mereka dapat melaksanakan sholat dengan cara mereka di dalamnya Pada suatu hari Rasulullah berdiri untuk melakukan sholat kepada seorang jenajah Lalu dikatakan kepada dia Bahwa ia adalah jenajah Yahudi Kemudian Rasulullah menjawab Bukankah ia adalah manusia? Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda Barang siapa yang mengganggu sejarah niaya seorang Yahudi Atau seorang Nasrani Maka aku akan jadi musuhnya pada hari kiamat Terkadang kekuasaan akan langgang meskipun disertai dengan kekuburan Tetapi ia tidak akan abadi ketika disertai dengan kejalima Para ulama Islam berselisih pendapat berkaitan dengan keadaan Nabi Isa setelah pengangkatannya Mereka sepakat bahwa beliau tidak disalib tetapi Allah mengangkatnya disisinya Tetapi ketika ia tidak disalib maka bagaimana keadaannya setelah itu? Maka ia masih hidup? Ataukah ia mati seperti matinya Nabi yang lain? Majority mengatakan bahwa Allah mengangkat Mereka mengangkat Isa dengan fisiknya dan rohnya Di sisinya mereka mengambil jahirnya dari firmannya Tetapi Allah mengangkatnya disisinya Quran Surah An-Nisa 158 Juga sebagai sebagian hadis yang mendukung hal tersebut Sementara itu kelompok yang lain dari kalangan Mufasirin Dan ini adalah kelompok yang minority Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa hidup sehingga Allah mematikannya Sebagaimana dia mematikan Nabi-Nabinya Lalu dia mengangkat rohnya disisinya Sebagaimana roh para Nabi diangkat Begitu juga roh para sidikin Orang-orang yang benar dan syuhada Mereka mengambil jahir firmannya Ingatlah ketika Allah berfirman hai Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu Dan mengangkat kamu kepada aku Serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kabir Quran Surah Ali Imran 55 Kami sendiri lebih memilih pendapat yang pertama Karena ia sangat sesuai sebagai mukjizat yang luar biasa Dengan kelahiran Isa di mana kelahiran tersebut dipunuhi dengan mukjizat yang luar biasa Juga sebagaimana dengan kehidupannya dan kesuciannya jadi kedua-duanya Merupakan mukjizat yang luar biasa Nabi Isa risam dengan orang yang mabuk cinta Suatu hari dikisahkan dalam sebuah kitab Karangan Imam Al-Gajali bahwa pada suatu hari Nabi Isa berjalan di hadapan seorang pemuda yang sedang menyiram air di kebun Bila pemuda yang sedang menyiram air itu melihat Nabi Isa Berada di hadapannya Maka dia pun berkata Wahai Nabi Isa kamu mintalah dari Tuhan Agar dia memberi kepadaku Seberat semut jarah cintaku kepadanya Berkata Nabi Isa Wahai saudaraku Kamu tidak akan terdaya untuk seberat jarah itu Berkata pemuda itu lagi Wahai Isa Kalau aku tidak berdaya untuk suatu jarah Maka kamu mintalah untukku setengah berat jarah Oleh karena keingin pemuda itu Untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah Maka Nabi Isa pun berdoa Ya Tuhan kuberikanlah dia setengah berat jarah cintanya kepadamu Setelah Nabi Isa berdoa Maka beliau pun berlalu Dari situ selang beberapa lama Nabi Isa datang lagi ke tempat pemuda yang memintanya berdoa Tetapi Nabi Isa tidak mendapati berjumpa dengan pemuda itu Maka Nabi Isa pun bertanya kepada orang yang lalu-lalang di tempat tersebut Dan berkata kepada salah seorang yang berada di situ Bahwa pemuda itu telah gila dan kini berada di atas gunung Setelah Nabi Isa mendengar penjelasan orang-orang itu Maka beliau pun berdoa kepada Allah Wahai Tuhan kutunjukkanlah kepadaku tentang pemuda itu Soalnya saja Nabi Isa berdoa Maka beliau pun dapat melihat pemuda itu yang berada di antara gunung-gunung Dan sedang duduk di atas sebuah batu besar Matanya memandang ke langit Nabi Isa pun menghampiri pemuda itu dengan memberi salam Tetapi pemuda itu tidak menjawab salam Nabi Isa Lalu Nabi Isa berkata aku ini Isa Kemudian Allah menurunkan wahyu yang berbunyi Wahai Isa bagaimana dia dapat mendengar perbicaraan manusia Sebab dalam hatinya itu terdapat kadar setengah berat jarah cintanya kepadaku Demi keagungan dan keluhuranku Kalau engkau memotongnya dengan gergaji sekalipun Tentu dia tidak mengetahuinya Pengajaran Barang siapa yang mengetahui mengakui tidak perkara Tetapi tidak menyucikan diri dari tiga perkara yang lain Maka dia adalah orang yang tertipu Satu orang yang mengakui kemanisan berjikir kepada Allah Tetapi dia mencintai dunia Dua orang yang mengaku cinta ikhlas dalam beramah Tetapi dia ingin mendapat sanjungan dari manusia Tiga orang yang mengaku cinta kepada Tuhan yang menciptakannya Tetapi tidak berani merendahkan dirinya Rasulullah telah bersabda akan datang Waktunya umatku akan mencintai lima dan lupa kepada yang lima Satu mereka cinta kepada dunia Tetapi mereka lupa kepada akhirat Dua mereka cinta kepada harta benda Tetapi mereka lupa kepada hisap Tiga mereka cinta kepada makhluk Tetapi mereka lupa kepada al-kholik Empat mereka cinta kepada dosa Tetapi mereka lupa untuk bertomba Lima mereka cinta kepada gedung-gedung mewah Tetapi mereka lupa kepada kubur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh